Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Jumpa lagi di channel Akar Berbagi, pada video ini saya akan unboxing dan mereview lemari Olimplus dengan kode produk ODC05. Yuk kita simak videonya sampai selesai agar teman-teman tahu bagaimana bentuk dan kualitasnya. Tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe dulu ya, aktifkan loncengnya. Terima kasih. Ya langsung buka aja teman-teman, saya beli ini di toko online, ini lemari 5 susun dengan harga Rp. 950.000 ditambah ongkir Rp. 30.000, jadinya Rp. 980.000. Lemari ini dari produk Olimplus dengan tipe ODC05. Setelah kita bongkar, ini yang kita dapatkan dan disini terdapat panduan pemasangannya juga. Yuk kita langsung rakit aja. Untuk langkah-langkah perakitannya, kita ikuti buku petunjuknya, yaitu pertama, simpan bagian atas lemari di paling pertama. Selanjutnya, bagian sisi-sisinya disini tinggal ditekan saja. Terus bagian belakang, dan kemudian pasang bagian tulangnya. Disini terdapat rel, pastikan rel ini dipasang di posisi bagian depan. Jadi, untuk perakitan terus seperti ini sampai selesai. Oh iya teman-teman, untuk perakitan lemari ini tidak ada baut satupun ya. Disini sistemnya lock seperti ini, termasuk relnya ini. Jadi, pastikan perakitannya juga jangan sampai salah pasang. Kalau sistem seperti ini, kalau sudah terpasang agak sulit dibongkar, karena sudah saling mengunci. Dan terakhir, ini bantalan kakinya ada 4. Sekarang kita pasang aja. Terima kasih telah menonton! Setelah perakitan selesai, seperti ini bentuknya. Untuk bagian atasnya, ini terbuat dari bahan MDF Word. Menurut informasi, bahan ini sangat kokoh, bahkan bisa kita duduki. Jadi, lumayan kuat ya teman-teman. Terus, plastiknya ini bahan ABS dan tebal. Untuk dimensinya, setelah jadi seperti ini, yaitu 60 cm x 48 cm x 128 cm. Lemari ini memang memiliki kualitas yang baik dan harganya juga memang lumayan, tapi menurut saya ini wajar, karena bisa dikatakan harga dengan kualitas memang sesuai. Lemari ini memiliki banyak fungsi, disini akan saya gunakan untuk peralatan akuarium dan alat-alat lainnya. Tapi, selain dari itu, lemari ini bisa juga untuk lemari baju atau tempat mainan anak-anak. Yang saya suka dari lemari plastik ini adalah anti-air, anti-rayap, dan anti-jamur. Baik teman-teman, demikian video review kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada yang menonton sampai dengan selesai. Dan, jangan lupa sedekah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!